Aksi demonstrasi yang digelar aktivis mahasiswa dari PCPMII Batam pada Senin 20 Maret 2023 kemarin berujung bentrok di Mako Polresta, Batam. Semula, ujuk rasa itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus penggelapan dana masyarakat di KSP Karya Bakti Belakang Padang. Mereka ingin menuntut keadilan hukum serta memperjuangkan hak-hak korban dalam perkara KSP Belakang Padang. Dan untuk laporan lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Rony Lodolaling, reporter dari Tribun Batam. Silahkan. Baik, selamat siang. Dia dan juga Tribuners dari Batam dapat kami laporkan bahwasannya pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan masyarakat Belakang Padang melakukan si ujuk rasa di depan Mako Polresta Barelang pada Senin 20 Maret 2023 kemarin. Ujuk rasa tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus penggelapan dana masyarakat di operasi simpan pinjam. KSP Karya Bakti Belakang Padang yang mana merugikan nasabah miliaran rupiah begitu. Terus, mereka datang ke lokasi untuk menuntut keadilan hukum serta memperjuangkan hak-hak korban dalam perkara KSP Belakang Padang. Ratusan orang tersebut tiba di Polresta Barelang pada pukul 9.40 waktu ini sebagian barat. Nah, setidaknya ada sembilan tuntutan dalam unjuk rasa tersebut. Salah satunya adalah mendesak kepolisian dari Polresta Barelang agar segera mengusut dan mengawal kasus ini secara tuntas. Ada pun kerugian dari dugaan penggelapan dana tersebut mencapai 6 miliaran. Dan anggotanya yang menjadi korban yakni berjumlah 204 orang. Dari total anggota tersebut yang paling banyak mengalami kerugian yakni seorang ibu dan mengalami kerugian kurang lebih 350 juta. Pada umumnya nasabah yang ataupun korban yang berada di belakang Padang Batam adalah berprofesi sebagai nelayan. Sebenarnya kasus ini memang sudah lama terbongkar, namun belum terkuat kelentaran nasabah ingin menunggu etikat baik dan dari pengurus kooperasi untuk mengembalikan uang-uang mereka. Nah setelah lama menunggu permasalahan ini kemudian tidak ada titik terang, sehingga nasabah memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini kerana hukum. Kasatreskim, Proyesta Barelang, Kompol Budi Hartono saat kami konfirmasi mengatakan bahwasannya aksi ini mereka sengaja membubarkan karena yang pertama tidak memiliki izin dan mereka melakukan aksi tersebut tepat di depan pintu gerbang sehingga hal itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat lain ketika sedang mengurus dokumen ataupun hal-hal lain di Proyesta Barelang. Polisi memang sebelumnya polisi sudah menjelaskan kepada pihak KSP, karya bakti, dan juga mahasiswa terkait dengan permasalahan ini. Yang mana permasalahan ini memang saat ini sedang diusut ya, dan juga perkaranya sedang berjalan sehingga pihak kepolisian meminta agar mahasiswa ya, ataupun masa unjung rasa untuk bersabar karena proses sedang berjalan. Nah Budi, permas, maksud kami, penyukur rasa ini juga sempat menjadi, penyukur rasa ini menjadi sempat bentrok begitu ya maksud kami karena pihak KSP ataupun masa tidak mau mengindahkan peringatan dari pihak kepolisian yang mana mereka tetap melakukan aksi tersebut walaupun sudah dilarang oleh pihak kepolisian. Budi kemudian membantah adanya pemukulan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo. Pada saat dibubarkan memang kata Budi sempat terjadi dorong-dorongan, dan hal itu memang dianggap biasa begitu ya dalam unjung rasa. Nah demikian yang bisa kami sampaikan dari Batang, kita kembali ke daya. Baik, terima kasih rekan Roni untuk laporan Anda. Dan Tribun Res, reporter kami juga sudah membawancara langsung kaset restrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono terkait ini. Berikut liputannya. Melaksudkan aksinya itu pertama tidak memiliki izin, ya perlu rekan-rekan ketahui tidak memiliki izin daripada UNL. Tapi ada mereka belum tahu, cuman kan sebelumnya seperti yang saya jelaskan, sebelumnya hari Jumat itu kita sudah melakukan audensi. Kepada pihak mereka, perwakilan yang dituahkan, kita sudah jelaskan permasalahan ini. Untuk kasus pengelapan dalam jabatan di KSP, karya bakti ini gitu loh. Jadi kan yang kedua, selain kita memiliki izin, kemudian kenapa kita bubarkan? Yang kedua, ya di sini kan Polrest, ya maksudnya fasilitas umum yang mana orang yang dalam hal ini jam operasional juga mengganggu, sangat mengganggu. Berarti Polrest nggak boleh di demo ya Pak Kasat? Ya bukan tempat demo, kalau mau demo bukan di sini. Kita kan tempat karanya juga sudah kita jelaskan. Jadi ya kita berhak untuk membubarkan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jangan mau dibalik belakang layar ada nuansa-nuansa politik. Itu sangat-sangat, jangan-jangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!